Selamat datang di Mata Kuliah Ilmu Dasar Keperawatan bersama saya dengan Ibu Siska. Ini merupakan video kedua dari agen infeksi dan transmisi. Kita lihat disini faktor apa saja yang mempengaruhi transmisi atau perpindahan agen-agen infeksius ini. Ada patogenitas, ada virulensi, ada rantai infeksi yang kita akan lihat pada slide berikutnya, dan juga ada pengendalian infeksi. Nah, silakan Anda mencari tahu dulu apa itu patogenitas, apa itu virulensi, dan bagaimanakah cara pengendalian infeksi. Kita akan diskusikan ini ketika pertemuan di kelas. Di gambar ini kita bisa melihat rantai infeksi atau faktor apa saja yang menyebabkan infeksi itu bisa terjadi. Yang pertama adalah kumannya itu sendiri. Jadi agen-agen infeksiusnya itu sendiri. Lalu di mana sih mereka tinggal atau reservoirnya di mana? Jadi ada di mana-mana sebetulnya. Ada pada manusia, ada pada hewan, baik itu hewan yang dipelihara maupun hewan yang liar, lalu pada makanan, pada tanah, pada air, bahkan pada udara sebetulnya. Ada virus di sana yang disebarkan melalui udara. Nah, bagaimana si kuman ini dapat dikeluarkan atau portal of exitnya. Jadi bisa lewat mulut misalnya muntahan atau air liur ya, atau pada kulit yang terluka, lalu saat kita ke toilet, atau misalnya mengganti popok pada bayi. Nah, si kuman ini dapat ada di mana-mana ditransmisikan, itu bisa lewat kontak langsung atau kontak tidak langsung, lewat droplet misalnya ketika kita bicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin. Nah, lalu juga bagaimana si agen-agen infeksius ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Namanya adalah portal of entry. Bisa lewat mulut misalnya makanan ya, atau berbagi minuman lewat gelasnya hanya satu ya. Nah, itu juga kita bisa berbagi kuman lewat air liur. Lalu misalnya luka pada tangan. Nah, kita oleh karena itu sebagai perawat, kita harus memakai sarung tangan ketika kita bersentuhan dengan cairan tubuh pasien kita. Nah, juga pada mata. Oleh karena itu mungkin Anda memperhatikan bagaimana di kamar operasi, dokter dan perawatnya memakai googles, atau memakai kacamata pelindung, untuk melindungi darah atau cairan tubuh pasien masuk ke dalam mata. Nah, juga kita bisa terkena infeksi kenapa? Karena kita berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jadi, kalau kita misalnya dekat dengan orang yang sedang batuk, pilek, nah kita bisa terkena infeksi tersebut. Terutama kalau kita tidak pernah diimunisasi. Oleh karena itu, imunisasi sangat penting pada anak untuk menghindarkan mereka dari mudahnya terkena infeksi. Nah, sekarang mari kita lihat secara detail bagaimana transmisinya. Transmisinya berasal dari droplet atau bersin, partikel-partikel yang kecil, lalu lewat udara. Jadi, ada virus-virus yang sangat kecil yang terbang di udara dan terhirup begitu saja. Nah, ada juga yang direct contact atau kontak langsung. Jadi, berpegangan tangan atau memegang yang lain-lainnya ya. Nah, jadi bisa secara langsung misalnya teman kalian bersin, nah menutupi dengan tangannya. Lalu tangannya berjabat tangan dengan Anda itu direct contact. Nah, kalau indirect seperti tadi, misalnya di toilet ketika Anda mencuci tangan. Nah, kerannya dipegang oleh seseorang yang tangannya masih kotor. Makanya ketika kita pegang kerannya akan terkena juga pada kita. Ya, indirect contact. Bisa juga lewat air. Ya, jadi penularan lewat air, lewat makanan, dan juga lewat faktor. Misalnya nyamuk. Jadi, untuk transmisi bakteri, virus, dan jamur itu bisa kontak langsung dan tidak langsung ya. Jadi, kontak langsung bisa lewat darah, cairan tubuh, fekal, dan oral. Dan tidak langsung misalnya pakaian, alat makanan dipakai bersama ya. Lewat tangan yang memegang benda-benda yang lain. Lewat droplet, lewat air bone, dan lewat faktor. Tidak berbeda dengan protozoa. Protozoa juga bisa transmisi, bisa berpindah lewat fekal, lewat oral, lewat air, dan makanan. Dan juga kontak seksual. Nah, perantaraan binatang juga ada pada transmisi protozoa. Atau misalnya Anda yang senang berenang di alam. Ya, misalnya di danau, di kolam, di pemandian air panas. Nah, ini bisa merupakan suatu transmisi protozoa. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan. Dampaknya bisa membuat kulit, membran mukosa, bisa membuat infeksi di hidung, di darah, di limfatik, di otak, medula spinalis, dan alat genitalia. Jadi, dampaknya bisa menginfeksi berbagai jenis organ dalam tubuh manusia. Mari kita lihat implikasi klinisnya. Jadi, penyakit-penyakit karena virus seperti yang kita sudah ketahui, ada COVID-19, misalnya ya. Jaman dahulu ada SARS, ada Ebola yang mematikan. Yang masih sering terjadi, misalnya influenza, demam berdarah, DNG, lalu hepatitis. Anda bisa lihat di sini gambarnya bahwa hepatitis ini disebabkan oleh virus. Jadi, ada hepatitis A, B, dan C yang nantinya bisa menjadi kronik dan menjadi cirosis hepatis dan juga kanker hepar. Yang berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Di slide-slide sebelumnya, Anda sudah belajar apa sih penyakit atau bakteri yang menyebabkan adanya penyakit tuberculosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bentuknya seperti ini jika dilihat dari pewarnaan. Jadi, Anda bisa melihat bahwa dia bergerombol, nanti membentuk koloni-koloni dalam paru-paru, dan dia tumbuh dalam paru-paru yang banyak oksigennya. Yang berikutnya adalah pneumonia, contohnya. Jadi, ada streptococcus pneumoniae, misalnya. Jadi, dia menyebabkan adanya pneumonia pada manusia. Berikutnya penyakit yang disebabkan jamur. Misalnya, contohnya adalah kandidiasis, disebabkan oleh kandida albicans. Atau misalnya penyakit yang lain yang Anda ketahui kurap atau namanya tinea corporis. Nah, di sini Anda bisa melihat gambar di sebelah tinea corporis yang terjadi pada ekstremitas manusia. Anda bisa lihat bahwa bentuknya membundar, lalu merah, ada inflamasi di situ. Jadi, pasiennya bisa merasakan gatal, panas. Lalu, ada bagian yang seperti ada air-airnya di dalam kulitnya. Jadi, ini khas sekali tanda-tanda jamur. Nah, jika di mulut Anda juga bisa melihat kandidiasis oral. Jadi, ini pada pasien-pasien dengan HIV, mereka dapat tumbuh jamur dan dapat terkena infeksi jamur. Sehingga dalam mulutnya Anda bisa melihat ada putih-putih, ada lesi-lesi, luka-luka yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini dapat diobati, ada obatnya anti jamur. Jadi, Anda tidak usah khawatir kalau terkena penyakit seperti ini atau pasien Anda terkena penyakit ini karena ada obatnya. Jadi, silakan Anda mencari nama organisme penyebab dan penyakit lain. Seperti tadi, misalnya hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis. Jadi, silakan Anda mencari contoh-contoh yang lain. Dari bakteri, dari virus, dari jamur, dari protozoa, dari halmintes. Coba tuliskan minima dua penyakit dan nama agen infeksinya. Jadi, misalnya virus, Anda tuliskan dua penyakit. Lalu, nama virusnya apa? Coba temukan dalam textbooks atau di internet. Jadi, silakan tuliskan jawaban Anda dan bawa ke kelas dalam catatan Anda masing-masing. Dan kita akan diskusikan di kelas. Ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun bahan kuliah mengenai agen infeksi dan transmisi. Terima kasih dan selamat belajar.